Terima kasih Geng Kerangga ini kepanasan dengan membuat fitnah Dengan membuat tuduhan melampau dan sebagainya sahabat-sahabat semua Ini karena ya kita boleh nampak kelantangan suara Malaysia itu sudah kembali sahabat semua Dan ini yang menjadikan seluruh mata pimpinan negara-negara luar Yang tertuju kepada negara kita Terutamanya kepimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim Jadi saya ingin membawakan Anda Apakah sebenar ya kenyataan berita ini yang menyatakan sedemikian rupa Jadi ini dia media Meskipun hubungan antara Amerika Syarikat dan juga China kurang baik Tetapi Malaysia bina hubungan baik ya Dan ini mendapat manfaat untuk negara kita Itu antara kenyataan media Walaupun dua kuasa besar ya China dan Amerika Syarikat tidak mempunyai hubungan yang baik Namun Malaysia mendapat manfaat daripada kedua-dua negara Babila mengambil pendekatan berbaik-baik dengan kedua-dua kuasa besar itu Ketika ditanya oleh majalah Fortune Sebuah majalah antarabangsa yang berpusat di Amerika Syarikat Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia akan sentiasa menjalin dan mengekalkan hubungan yang kuku Dengan dua kuasa besar itu tanpa memihak kepada mana-mana negara Ia dibuat untuk kepentingan Malaysia dan rakyatnya Kata Anwar dalam wawancara dengan Fortune Media antarabangsa yang ternama itu Menurut Datu Sri Anwar Amerika Syarikat dan China mempunyai sejarah panjang memupuk persahabatan dengan Malaysia Dan mereka tahu kemampuan Malaysia katanya lagi Dan dengan itu katanya negara tidak berdepan banyak masalah Maupun delima dalam usaha cuba menarik lebih banyak pelaburan asing ke dalam Malaysia Setakat ini kita tidak mempunyai banyak masalah Kita sentiasa berkomunikasi dan mengekalkan hubungan baik China adalah pemain utama dari segi pelaburan Amerika Syarikat pula kita telah memupuk persahabatan selama beberapa dekat Kata Datu Sri Dan mereka tahu reputasi dan prestasi negara kita Ya maksud saya beberapa pemain utama terbesar telah berada di sini pada masa lalu Seperti Motorola dan Intel mereka tahu kapasiti kami Kata Datu Sri Anwar Ibrahim lagi Tanpa beliau lagi saya menjelaskan kepada rakan sekerja saya di negeri-negeri Kedua-dua adalah jiran yang penting Ini bukan permainan tentang seorang menang, seorang yang kalah Jadi saya rasa kita harus menggunakan peluang ini untuk kelebihan kita Malaysia adalah negara kecil Kami tidak cuba untuk menjadi broker perjanjian dengan Amerika Syarikat dan China Tetapi jelas tentang pendekatan dan keutamaan Kami tahu itu katanya dalam satu temubual bersama Fortune untuk edisi Oktober dan November majalah ini Untuk rekod negara memperoleh manfaat daripada pelaburan besar oleh syarikat Amerika Syarikat Seperti Tesla, Amazon Web Service, Boeing dan Intel yang semuanya berkembang secara besar-besaran di dalam negara kita Malaysia Manakala lawatan sulung Datu Sri Anwar ke China pada mas lalu pula menyaksikan Malaysia Komitmen meraih komitmen pelaburan tertinggi berjumlah RM170 bilion daripada ekonomi kedua terbesar dunia itu Oh itulah dia sahabat semua ya Satu jawaban yang padu ya daripada Datu Sri Anwar Ibrahim ketika ditemurama oleh satu majalah antarabangsa yang berpusat di Amerika Syarikat Manjalah Fortune memang terbaik Ya jadi saya juga menarik saya juga untuk mengungsikan satu lagi kongsian berita Ini adalah ulasannya daripada rakyat Malaysia sendiri Apa yang berlaku dan apakah faedahnya ya untuk negara kita Ya terhadap ucapan Perdana Menteri di pertubuhan ataupun perhimpunan agung pertubuhan bangsa-bangsa Jadi katanya Malaysia kembali lantang ya di persada antarabangsa itu antara kenyataan ya yang menarik untuk kita ikuti sebenar Apakah maksud beliau ya penulis ini ya berkata seperti itu yaitu Edi Nor Ridwan Katanya tidak siapa yang mampu menafikan betapa penampilan sulung Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim di perhimpunan agung pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Yang ke-78 sebagai telah menggamatkan dunia Dan kegamatan paling ketara ialah apabila PMX dengan jelas dan berani Tegas dan berani memalukan negara Israel dengan menyifatkan penguasaan rejim berkenaan di Palestine perlu dinoktakan Di hadapan muka Perdana Menteri Israel, Perdana Menteri kita mendakwa mereka telah merampas tanah dengan pembinaan lebih banyak penampatan haram Yang mencabuli undang-undang antarabangsa ya serta mencabul hak asasi rakyat Palestine Seterusnya sambil menempelak PBB secara direct di atas wawasannya yang sudah berkecai PMX menggesah negara seluruh dunia supaya lebih berperanan dan bertanggung jawab ke arah mewujudkan dunia yang lebih baik untuk hari esok Kecaman PMX terhadap konflik penceroban Rusia ke atas Ukraine pula disifatkan sebagai mengundang mudarat dunia Menjadi antara punca paling ketara krisis makanan Kesan kenaikan harga, kekurangan stok, kebuluran dan masalah malnutrisi Kecaman ini bukan bermakna kecaman dari seorang Perdana Menteri tetapi mewasara seluruh bangsa Malaysia dalam menentang tindakan pencerobahan tersebut PMX juga membangkakan dunia Islam pula secara bersahaja mengutuk segala bentuk baharu perkawaman Islamofobia Yang merujuk seri terhadap muslim dan tindakan biadak pembakaran Al-Quran di dunia barat PMX turut mendesak segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang berlaku di Afganistan dan mana-mana negara yang ekstrim supaya ditarik balik Hal ini adalah satu yang jauh lebih eligible berbanding desakan tarik balik oleh Putrajaya di parlimen baru-baru ini Tarik balik duduk, tarik balik duduk gitu antara yang berlaku Jadi ucapan seorang Anwar Ibrahim di persidangan yang disertai lebih 140 kota kerajaan dan kota negara 6 net presiden, 4 timbalan Perdana Menteri dan lebih 30 menteri di pentas Ungga itu yang ke-78 begitu memaknai maksud tegas dan berani dan berbanggalah karena dia made in Malaysia katanya Seluruh rakyat Malaysia seharusnya berbangga dengan tepukan gemuruh yang diterima Perdana Menteri di Perhimpunan Agung Bangsa-bangsa bersatu itu Hari ini dapat kita lihat di ruangan media sosial berbentuk ekspresi perasaan mega selaku rakyat Malaysia Dan tidak berdosa rasanya jika pemimpin pembangkang mengutuskan serangkap pujian terhadap Perdana Menteri kita katanya Terbaik sahabat-sahabat semua Itu dia ulasan daripada Edino Reduan yang menyatakan ini adalah satu kebanggaan Dengan suara Malaysia kini kembali lantang di persadaan antarabangsa Tetapi yang lebih memalukan dan yang lebih memilukan adalah cubaan-cubaan daripada pihak pembangkang Lebay-lebay walau-walaun Untuk mencuba memalukan Datu Sri Anwar Ibrahim berkaitan dengan kehadiran Kononya Dewan Kosong tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Ini semuanya adalah berlaku atas timing yang tidak berapa baik Karena sebelum itu pemimpin daripada Israel memberikan ucapan sebelum Datu Sri Disebabkan itu ramai yang memboykot pemimpin-pemimpin yang ada Untuk tidak mendengar ucapan daripada Israel itu Dan yang sebenarnya melalui yang dicerahkan pencerahan daripada Menteri Kesihatan Sebenarnya mereka keluar tapi selepas itu dan mulanya Datu Sri Anwar memberi ucapan Mereka mulai satu demi satu masuk semula di dalam Dewan tersebut Jadi sahabat semua kita boleh nampak bagaimana terdesaknya Bagaimana pendek akal fikiran Ya pemimpin negara kita sendiri sanggup mereka lakukan kenyataan-kenyataan seperti ini Apa tujuan mereka sebenarnya? Tidakkah merasa berbangga dengan pemimpin kita yang berada Di persada antarabangsa memberikan suara kelantangan dengan beberapa isu panas Di dalam antarabangsa ini Tetapi bagi mereka politik adalah keutamaan mereka Bagi mereka untuk menjatuhkan Datu Sri, untuk menjatuhkan kerajaan Inilah fokus yang mereka mau sahabat semua Sudah-sudahlah berpolitik Apa yang rakyat mahu hari ini adalah menyokong kerajaan yang ada Untuk mencuba sedaya upaya menyelesaikan kemelut yang sedang kita hadapi Yang gagal, ditangani Masalah-masalah legasi yang ditinggalkan oleh kerajaan perikatan nasional ini Sedang diusahakan oleh kerajaan ini untuk diselesaikan sahabat-sahabat semua Tetapi mereka pula menjadi batu api Menyemai kebencian, menghasut rakyat untuk membenci kerajaan ini Di mana fikiran, di mana otak mereka Ini adalah satu tindakan yang sangat memalukan daripada pihak pembangkang Penyokong-penyokong mereka Walauan-walauntit, lebay-lebay Dan juga geng pengkhianat muda Sahabat semua, itu dia Ada yang anda boleh berikan komen dalam ruangan komen Tapi ingat, komen dengan cara berhemat Terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa, pribasa mengatakan Takapun kangkap, dua ton keinginan dalam bahasa melayangnya Tepuk dada, tanya selera Sekian sudah pada Orang Depan Channel Sekian kita berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih